Jembatan penghubung antar desa Banuah Lawas dan Bangkiling ini telah selesai pembangunannya pada akhir tahun 2016 lalu. Tetapi masih menyisakan kayu penyanggah yang tertancap di badan sungai yang digunakan saat proses pembuatan jembatan. Akibat kayu penyanggah pembuatan jembatan yang tidak dibersihkan, pasca pembangunan selesai banyak sampah yang tersangkut di bawah jembatan Masjid Pusaka Banuah Lawas. Lawas sudah ini, sudah 4 bulan bisa lebih dah dari selesainya jembatan ini kan, sudah lebih ini. Ini kan bertambah penyak lagi Pak, kalau dulu kan sampai ke sana itu hampir-hampir 4 dapah saja, ini kan sudah hampir 10 dapah kan terambahnya. Sampah seperti batang bambu ini hanyut ke badan sungai akibat air pasang beberapa waktu lalu, yang kemudian tersangkut di bawah jembatan. Kondisi ini diperparah oleh perilaku masyarakat yang membuang sampah rumah tangga di bantaran sungai. Menanggapi kondisi ini, Kepala Dinas PUPR Tabalong, Haji Norifani, yang ditemui di tempat berbeda mengatakan pihaknya akan segera mengambil tindakan. Adanya apa, ratik atau raba yang ada di jembatan, tadi sudah kita arahkan untuk staff untuk melakukan pembersihan, menanggapi waktu dekat ini lakukan pembersihan, sehingga raba ataupun pohon-pohon yang hanyut akibat air yang dalam kemarin itu bisa segera teratasi di jembatan di Banu Walawas tersebut. Saya kira demikian. Kepala Desa Banu Walawas, Hornadi, mengharapkan masyarakat yang tinggal di bagian hulu sungai ini, turut dapat menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. TV Tabalong mengabarkan.